Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du Baik sahabat semua, di kesempatan ini Alhamdulillah kita sudah memasuki di episode kelima di Lomba Tartil Al-Quran Dan insya Allah kita akan menampilkan sembilan peserta dari berbagai daerah dan juga berbagai surah yang telah dibaca Baik sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada produk baju layail yang telah mendukung program kami Dan mudah-mudahan segala perniagaannya dibudahkan oleh Allah SWT Baik untuk tiga peserta di sesi pertama ada Abdullah dari Kabupaten Lombok Timur Yang membaca surah Al-Baqarah 183-184 Kemudian Abdullah Hasbi As-Siddiq dari Pekanbaru yang membaca surah Al-Kahfi 1-5 Dan yang ketiga Abdullah dari Lombok Timur yang membaca surah Al-Kahfi ayat 1-5 Dan berikut penampilan mereka A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumussiyam Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutib ala ladzina min kabalikum Kama kutipa ala aladhi namikabarikum lakalakum tadakun Ayyaman makdudat Faman kan mikum maridan au ala saferin Fakidatun min ayyamin uhar Wa ala aladhi na yutikunahu fidyatun tawam miskin Fama tawwa hairaan fahua hairaan fahua hairaan Wa anta suomu hairaan lakum in kuntum ta'lamun A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladhi anzala ala abadihil kitab Wa alam yajjal lahu awajah Qayyiman liyunzir baksan shadiidam Wa yubashir al-mu'minin Wa yubashir al-mu'minin Wa yubashir al-mu'minin Al-ladhina ya'malun al-salihati Anna lahum ajraan hasanah Maa kithin fiih abadah Wa yunzir al-ladhina qalut At-tahad Allah wa lala Maa lahum bihi min ilmi Wa la li abaihim Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim In yakuluna illa kaliba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladhi anzala ala abadihil kitab Walam kitab Walam yaja'allahu iwajah Qajjimal yunzir baksan shadiidam Min ladun huwa yubashir al-mu'minin Al-ladhina ya'malun al-salihati Di anna lahum ajraan hasanah Maa kithina fiih abadah Wa yunzir al-ladhina qalut Taqadallahu walada Maa lahum bihi min ilmi Wa la li abaihim Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim Iyakuluna illa kaliba Baik Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama penampilan ketiga peserta Dan bagaimana tentunya penilaian yang akan diberikan oleh Ustaz kita Dan sebelumnya kita sahabat terlebih dahulu Ustaz Ustaz assalamualaikum Ustaz Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Apa kabar Ustaz Alhamdulillah bi khair Semangat Semangat Masya Allah Baik Ustaz ketiga peserta di sesi pertama ini Silahkan Ustaz untuk catatan dan koreksian Ustaz Baik Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du Alhamdulillah kita sudah mendengarkan Penampilan dari tiga peserta ya Ada saudara Abdullah Ada Abdullah Dan Abdullah juga lagi Dua dari Lombok Timur dan satu dari Pekanbaru Untuk Abdullah yang pertama dari Kabupaten Lombok Timur Yang mana dia membaca surat Al-Baqarah ayat 183 Dan 184 Ya Sama semuanya catatan saya sih Bacaannya sudah cukup bagus semuanya ya Hanya untuk saudara Abdullah membaca surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 Ada sedikit catatan ya Pada saat membaca Alaykumussalam Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumussiyam Huruf sad Kurang tepat ya tadi dibacanya sepertinya sin Huruf sad dibaca menjadi sin Atau sad Atau sadnya kurang tegas Ya kurang tegas Jadi tidak kedengaran seperti huruf sad Jadi sifat-sifat huruf sad itu tidak Tidak kelihatan tadi ya Kemudian Pada kata Kama kutiba ala alladhina Ala alladhina min qablikum Ya huruf ayin juga dibaca seperti hamzah Ya Kama kutiba ala alladhina min qablikum Ini tentu keliru Nah Kemudian Sama Fa'iddatun min ayya min ukhara Kata fa'iddatun dibaca menjadi fa'iddatun Ini keliru Dimana ini tentu perlu banyak latihan ya Sama dengan ketika sampai pada kata To'amu miskin Ya Fidiyatun to'amu miskin To'amu miskin Diganti menjadi huruf hamzah Huruf ha Faman tatawwa'a khairan Fahuwa khairullah Diganti menjadi ha Atau ha Kurang tegas huruf khanya Intinya untuk adik Abdullah Lebih giat lagi belajar makharijul huruf Suara Adanya Lagunya sudah bagus Tinggal lagi makharijul huruf Perlu di Perjelas lagi Banyak latihan Nah Selanjutnya Untuk Saudara Abdullah Hasbi As-Siddiq Ya Dari Pekan baru Membaca surat Al-kahfi ayat 1 Sampai 5 Cuma Ya Ya Catatan Ustaz disini Perlulah banyak belajar makharijul huruf lagi Ya Disini yang menjadi Eee Catatan Kata Ala Ya Tidak tepat dibacanya Tidak Kedengaran Ain itu betul Diucapkan Ala Ya Kemudian Yaja'al Menjadi Yaja'al Ya Walam yaja'allahu iwaja Dibaca menjadi Walam yaja'allahu iwaja Kemudian Baksan Shadidam Milladunhu Pada saat kita melafalkan Nun Atau tanwin Bertemu dengan huruf Shin Ya Maka disana ada ikhfa hakiki Saya ulangin Bahwa Setiap ikhfa hakiki Kita menyertainya dengan Gunnah Harus ada Gunnah Baksan Shadidam Milladunhu Nah Seperti itu Nah Yang menjadi catatan juga padahal Berhenti Wakafnya Ya Berhentinya pada kata Allavina Ya Ada dua peserta Saya perhatikan yang berhenti pada kata Allavina Ya Kalau itu menjadi pilihan Maka sebenarnya Kurang tepat berhenti pada kata Allavina Ya Ayyuhalladina Amanu Kutiba Alaikum Assiyamu Kama Kutiba Alaalladina Seperti itu Ya Jadi Kalau mau berhenti Kalau pun harus berhenti Karena sebenarnya disana kan tidak ada pemberhentian ya Berhenti pada kata Assiyam Ya Seperti itu Ya Perlu belajar tentang Waqaf dan Ibtidak Ya Supaya Lebih baik lagi Bacaannya Kedepannya nanti Pada kata Mata Ittakhathallahu Dari Lomba Timur yang membaca surat Al-Kahfi Ayat 1 sampai 5 Barakallahu Fikun Baik, insyaAllah itulah penilaian dan koreksian Untuk ketiga peserta di sesi pertama Kita akan lanjutkan di sesi kedua Namun kita jeda terlebih dahulu Jangan kemana-mana Tetap di Lomba Tartil Al-Quran Ya sahabat semua kembali di Lomba Tartil Al-Quran Di sesi kedua ini kita akan menampilkan kembali Tiga peserta berikutnya Yang pertama yaitu adalah Abdullah Faqih Mubarak dari kota Depok Yang membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5 Kemudian ada Adifa Litu Hayu dari Patumbak Dili Serdang yang membaca surat Al-Baqarah ayat 183-184 Kemudian ada Azkiyah dari Aceh Yang membaca surat Al-Baqarah ayat 183-184 Dan berikut penampilan mereka Al-Baqarah ayat 183-185 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 Bagaimana dengan mengatakan al-Fatihah? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kutib عليكم الصيام كما kutib على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معبدات فمن كان منكم مريد أو على سفر فعدت من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تقوأ خيرا فهو خير له. وأن تقوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. خدق الله العظيم. عب بالله من الشيطان الرديم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين. الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما بعدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدت من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تقوأ خيرا فهو خير الله. وأن تصموم خير لكم إن كنتم تعلمون. baik itulah penampilan tiga peserta di sesi kedua dan bagaimana penilaian dan juga catatan dari Ustadz kita dan kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآله 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 وآله. untuk tiga peserta pada sesi yang kedua ini kita sudah menyaksikan dan menyimak saudara Abdullah Faqih Mubarak. secara umum saya memberi penilaian bacaannya sudah bagus. hanya ada beberapa kata atau kalimat yang videonya sepertinya kualitas video yang dikirimkan kurang baik ya. sehingga ada terpotong dan tersambung pada tempat yang tidak semestinya. saya tidak bisa memberikan penilaian karena tidak bisa didengarkan secara utuh ya. tapi saya kasih penilaian secara umum bacaannya sudah bagus ya. dia juga memiliki suara yang bagus. untuk saudari Adifa Litu Hayu ya. dari Patumba Deli Serdang Sumatera Utara yang membaca surat Al-Baqarah ayat 183-184 catatan Ustadz disini ya. pada kata disana ada gunnah ya. perlu diberi gunnah ya. fa man kana min kum maridhan gunnah. mesti ada gunnah disana. kemudian pada pelafalan kata tasumu itu huruf sad. jangan sampai berganti menjadi huruf sin. kedengarannya tadi terganti menjadi huruf sin. wa an tasumu khairul lakum. ya. ini tentu keliru ya. huruf sadnya diperjelas lagi. selanjutnya saudari Azqiyah dari Aceh membaca surat Al-Baqarah ayat 183-184 yang saya perhatikan disini agak tergesa-gesa membacanya ya. jangan tergesa-gesa membacanya. santai saja pelan-pelan ya. sehingga kita bisa meminimalisir sebisa mungkin kesalahan yang terjadi. yang menjadi catatan Ustaz disini adalah bahwa Azqiyah berhenti pada kata allazina. seperti yang saya bilang tadi. ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala allazin tinggal disambungkan saja. ala allazina min qablikum sehingga kalimatnya menjadi lengkap. sempurna gitu kan. kalau kita berhenti pada kata allazin padahal bukan ada hal yang memaksa untuk berhenti disitu maka itu kurang baik berhenti disitu ya. perlu belajar lagi tentang waqaf dan ibtida. kemudian dari semua ayat yang dibaca saya memperhatikan kurangnya gunnah kurangnya gunnah tempat-tempat yang mana dia mesti diberikan gunnah gunnahnya kurang. gunnah itu dengung ya. apabila kita menjumpai huruf nun bertajdid dan huruf mim bertajdid maka itu wajib gunnah dalam semua kondisi baik wasal ataupun waqaf. kemudian apabila kita melihat huruf nun sukun ataupun tanwin maka dia mesti gunnah apabila bertemu dengan huruf yang empat ya waw mim nun itulah namanya apabila dia bertemu dengan huruf-huruf yang lain selain yang empat itu ditambah huruf mim dan ba maka dia dibaca dengan ikhfa samar huruf nunnya dan wajib diberi gunnah juga. jadi asalnya pada huruf nun sukun dan tanwin itu mesti ada gunnah kecuali jika dia bertemu dengan huruf yang enam huruf yang keluar dari halqi ya dari kerongkongan ya itu perlu diperhatikan untuk adik azqiyah belajarlah lagi tentang tajwid ya tentang makharijul huruf saya catat disini juga pelafalan huruf khak juga kurang tepat di semua ayat ya huruf khaknya kurang jelas demikian catatan untuk tiga peserta yang sudah tampil Barakallahu Fikum baik itulah catatan dan juga penilaian untuk sesi kedua dan insyaallah kita masih ada satu sesi dan kita akan menampilkan tiga peserta lainnya namun setelah jadah berikut tetap dalam program Lomba Tartil Al-Quran baik sahabat semua kembali di Lomba Tartil Al-Quran di sesi terakhir kita masih mempunyai tiga peserta yaitu Muhammad Rahmat dari Medan yang membaca surah Al-Kahfi ayat 1-5 kemudian yang kedua Selma Mayani Rahmalina dari Padang yang membaca surah Al-Kahfi ayat 1-5 dan kemudian yang terakhir ada Aliyah Habibah dari Seirampah yang membaca surah Al-Muluk ayat 1-3 dan berikut penampilan mereka Al-Fatihah 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 Bismillah Al-Fatihah 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 Juga Al-Fatihah 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 Berubah menjadi ta Apalagi sebelum ta ini ada huruf ta Berbaris kasra juga Dua-duanya sama-sama kasra Tapi kedengarannya Saudari Alia membacanya Menjadi huruf ta Untuk yang lainnya bacaannya sudah Bagus menurut saya Tinggal perlu ditingkatkan lagi Dalam hal makharijul huruf Dan hukum-hukum tajwid lainnya Semoga nanti kedepannya Semua peserta yang ikut serta berpartisipasi Dalam perlombaan ini Dicatat Allah menjadi orang-orang Yang rajin, yang sungguh-sungguh Dan mudah-mudahan bisa menjadi guru-guru Al-Quran yang baik bagi anak-anak kaum muslimin Barakallahu fikum Baik, Masya Allah Alhamdulillah itulah penilaian untuk ketiga peserta Di sesi terakhir Dan mudah-mudahan Menjadi catatan Dan juga koreksian bagi kita semua Baik, terima kasih Ustaz atas penilaiannya Dan sahabat semua Insya Allah kita akan bertemu di episode berikutnya Dan kita tutup dengan doa Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha ilan tasakiru Kawatubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiprol, ntar Anda lupa Bilang terima kasih ke baju Pas di akhir ya Baik, dan terima kasih juga Kepada produk Layail Yang telah mendukung program ini Dan mudah-mudahan Perniagaannya dibudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik sahabat semua Kita tutup perjumpaan kita Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha ilan tasakiru Kawatubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh